Puput Sudrajat Bangga dapat berlian dan tas bekas Vanessa Angel. Marisha Ica bongkar fakta mengejutkan. Selebgram Marisha Ica menanggapi unggahan Puput Sudrajat yang baru saja diberi hadiah berlian dan tas bekas Vanessa Angel. Rupanya Medina Zain yang telah memberikan tas dan berlian sebagai hadiah untuk Puput Sudrajat karena pernah dipinjam Vanessa Angel dahulu. Puput Sudrajat kemudian mengunggah potret tas berwarna ros merah muda yang diberikan Medina Zain padanya. Ia mengaku gemetar saat menerima tas tersebut dan aku gemetar Medina kasih tas pink ros Hermes yang pernah dipinjam ke Eca. Kata Puput Sudrajat dalam instastory at Puput underscore Sudrajat. Menurut Puput Sudrajat, masih terasa bau parfum Vanessa Angel melekat di tas merah muda tersebut. Baunya masih aroma parfum kamu banget kak, ujar Puput Sudrajat sambil membubuhkan emotikon menangis. Sementara itu, Medina Zain secara langsung memberikan cincin berlian pada ibu sambung mendiang Vanessa Angel. Yakni Puput Sudrajat, ibu tiri Vanessa Angel itu terlihat sangat bahagia. Usai Medina Zain memakaikan secara langsung cincin berlian yang pernah dipakai Vanessa Angel ke jari manisnya. Usai unggahan Puput itu viral di media sosial, Marisha Ica sahabat Vanessa Angel pun membongkar fakta mengejutkan di instastory miliknya. Meski tidak menyebut nama, Marisha Ica terlihat seperti menyindir Medina Zain yang diketahui kini sedang bersi tegang. Ngakak mampus udah kesenengan taunya palsu, kata Marisha Ica menyindir. Marisha Ica pun mengatakan, bahwa pihak yang diduga Medina Zain pernah menjual tas bermerek palsu seharga 13 juta rupiah. Selain itu, Marisha Ica yang sedang berseteru dengan Medina Zain itu membahas seseorang yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Jual tas selin seharga 13 juta aja dikasih palsu, sebegitunya buat cari duit buat bayar pengacara ya, kata Marisha Ica. Marisha Ica bahkan tak segan mengambil langkah ekstrim. Jika pihak lawan terus menjelekkan dirinya melalui akun Instagram palsu, karena sampai pengacaranya ribut-ribut karena disuruh jadi garda terdepan tapi gak dibayar-bayar, sibuk bikin akun fake buat jelekin aku, mau aku post gak akun fake-nya, tuturnya lagi. Seperti diketahui, laporan Marisha Ica pada Medina Zain kini masih bergulir di pengadilan. Medina Zain resmi ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap Marisha Ica. Namun Medina Zain kini ngotot untuk mengambil langkah perdamaian dengan Marisha Ica. Terima kasih telah menonton!